Hai minasang, genki desu ka? Kali ini kita akan mengenal macam-macam permainan tradisional dari negara Jepang. Minasang, negara Jepang telah memperkenalkan berbagai jenis mainan tradisional yang menghibur anak-anak dari masa ke masa. Meski sudah memasuki era modern, nyatanya banyak anak-anak Jepang yang masih memainkan mainan tradisional tersebut. Mereka biasanya memainkan permainan tradisional tersebut di tahun baru. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa generasi muda di Jepang sangat antusias dengan budaya-budaya di masa lalu dan tak membiarkannya hilang begitu saja. Berikut adalah beberapa permainan tradisional yang terkenal di Jepang sampai sekarang. Yang pertama adalah koma, artinya gasing. Koma bisa terbuat dari berbagai material atau bahan dan terdiri dari beberapa tipe. Cara mainnya adalah dengan memutarkan gasing menggunakan tali. Beigoma atau sejenis koma sangat populer di Jepang pada tahun 1920-an terbuat dari besi. Kemudian yang kedua adalah tako atau layangan. Layangan di Jepang terdiri dari berbagai macam bentuk dan ukuran, serta sering dihiasi dengan gambar. Ada permainan perang layangan, di mana setiap pemain saling berusaha memutuskan benang layangan para lawannya. Selanjutnya, takeuma atau egrang. Cara bermain takeuma sama dengan bermain egrang di Indonesia. Pemain berjalan dengan menggunakan dua buah tongkat panjang yang dipasangkan papan kecil di tiap tongkat sebagai pijakan. Semakin tinggi papan, maka akan semakin sulit untuk menyeimbangkan badan. Kemudian ada Ohajiki atau Bekdama. Permainan dengan menggunakan klereng berbentuk pipih atau Ohajiki dengan diameter 1-1,5 cm. Peraturan dasar dari permainan ini adalah kita harus membidik dan menembak Ohajiki-Ohajiki tersebut. Ohajiki yang berhasil ditembak boleh diambil sang penembak. Permainan ini lebih sering dimainkan oleh anak perempuan. Selanjutnya adalah Daruma Otoshi. Daruma Otoshi permainan ini menggunakan boneka Daruma yang terdiri dari lima bagian. Biasanya tiap bagian sewarna dengan warna pelangi yaitu biru, merah, kuning, dan hijau. Dimainkan dengan menggunakan palu kecil yang akan mengukul tiap bagian, mulai dari bawah ke atas. Selama permainan, selain bagian yang dipukul, bagian lainnya tidak boleh jatuh. Kemudian ada Ken Dama. Mainan ini terdiri dari Ken atau berbentuk semacam palu dan Dama atau Tama adalah sebuah bola yang terhubung dengan Ken oleh tali. Dalam Ken Dama ada seribu lebih teknik untuk memainkannya. Teknik paling dasar adalah melemparkan bola ke atas. Kemudian menangkapnya dengan menggunakan Ken, baik ke bagian yang berbentuk mangkuk ataupun ke bagian paling atas dari Ken. Berikutnya ada Hanetsuki. Hanetsuki sama seperti permainan badminton tanpa menggunakan net. Permainan ini menggunakan raket yang disebut Hagoita, terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang, dan kok yang berwarna-warni. Sering dimainkan oleh para anak perempuan di tahun baru. Ada dua cara bermain Hanetsuki. Pertama, bersaing memukul kok tinggi-tinggi selama mungkin. Kedua, saling memukul kok antara pemain satu dengan lainnya. Yaitu seperti badminton. Pemain yang gagal memukul akan menerima hukuman, yaitu wajahnya akan dicoret dengan menggunakan tinta. Kemudian ada Sugoroku. Sugoroku adalah permainan papan dari Jepang. Dimana para pemain melemparkan dadu, kemudian menggerakkan bidak mereka sesuai dengan angka pada dadu. Ada dua cara untuk memainkan Sugoroku. Pertama, Sugoroku dimainkan seperti permainan ular tangga. Kedua, dimainkan seperti permainan backgammon. Kemudian ada Origami. Origami adalah jenis permainan tradisional Jepang yang sudah mendunia. Bahkan, ada Origami kini lebih dari sekedar permainan. Tetapi juga merupakan kesenian budaya Jepang. Padahal, Origami mulanya memang permainan keterampilan anak-anak di Jepang. Yang terakhir adalah Shogi. Shogi adalah catur Jepang yang dimainkan oleh dua orang di atas papan sembilan jalur dan sembilan baris yang berwarna sama. Permainan ini diperkirakan berasal dari permainan asal India yang disebut Caturanga. Permainan Shogi sekelompok dengan Janggi di Korea dan Sianggi dari China. Ciri khas Shogi adalah memainkan kembali bidak lawan yang sudah ditangkap. Meski sudah naik pangkat, bidak yang tertangkap akan kembali ke pangkat semula. Bidak lawan yang tertangkap menjadi milik pihak yang menangkap. Dan dapat diletakkan kembali di atas papan untuk memerangi bekas kutu. Kedua belah sisi yang bermain dibedakan menjadi Sente dan Gotek. Pemain Sente memainkan langkah pertama diikuti pemain Gotek. Begitu seterusnya secara bergantian hingga selesai. Sama halnya dengan Catur. Permainan ini dimenangkan setelah melakukan Sekakmat atau Cumi. Minasang, untuk materi hari ini saya akhiri ya. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan kalian tulis di komentar. Sekian dan terima kasih. Arigatou wazaimasta. Sayonara. Terima kasih telah menonton!